the strongest ninja has arrived Halo semuanya selamat datang di channel game permainan di video kali ini ada informasi terbaru dari patch note di advanced server yang dimana ada update terbaru dari Hanzo yang di advanced server ya guys nah jadi apa-apa aja update yang ada di hanzo advanced server kita bakal bahas satu-satu guys ya yang pertama iyalah fitur unlock skill satu kuyang kalau kita udah ngekill musuh itu sudah dihapus lagi jadi lucu banget guys jadi kemarin itu sebenarnya fitur ini tuh belum ada dari hanzo lama dan baru di patch di hanzo revamp dan udah di apply diori server cuman mereka maaf menghapus fitur tersebut karena memang mekanisme skill 2 yang sudah dirubah dari hanzo yang terbaru sekarang yang dimana kalau banyak unit hero dia bakal langsung stacknya banyak gitu loh Nah itu enak banget buat kita langsung aktifin skill satu-satunya dan mereka aktif menonaktifkan fitur yang sudah mereka bikin sebelumnya yaitu kalau kita ngakil musuh aktif langsung ke satu itu sih enggak masalah sih sebenarnya Nah selanjutnya skill 2 kalau kemarin itu kalau kalian mungkin pernah silap kalau kalian main Ahan Zofieker dan pada saat kalian skill 2 dan kalian bisa nge-spell itu langsung nge-terminate atau interrupt atau bikin si skill 2 kita langsung selesai dan kita bisa menggunain skill spell Nah itu menurut gue sangat ngeganggu banget dan mereka me fix bug yang begituan yang dimana kalau kita lagi skill 2 itu cuman bisa di interrupt bisa di cancel kalau kita langsung paduin dengan skill hanzo bukan dengan menggunakan spell dan itu mereka sudah fix saja Nah itu sekian tentang informasi yang terbaru dari hanzo yang di advance server jadi gua bakal coba kasih lihat plus build terbaru hanzo April 2020 ya jadi gua udah melakukan eksperimen semalam dan gua baru record pagi ini jadi gua riset tentang boot apa sih yang bagus buat hanzo dan kita langsung bahas tuntas di gameplay Oke let's go Oke guys kita udah di ingame nya kali ini ya Nah jadi gua bakal munculin boot terbaru yang sudah gua riset Nah jadi pertama kita tetap pakai item jungle yang pertama aja nggak usah kita upgrade kita langsung bikin sepatu dan set-set build-nya yang langsung kita bikin ya kesana Kenapa karena yang gue lihat sekarang hanzo mungkin lebih the best lebih bagus kalau memang dia tanpa pakai item janggal dulu jadi biar langsung cepet jadi semua itemnya guys karena set-set item yang dipakai sama hanzo ini ujilah dikri lama luka di line atas midwani maaf-maaf ya guys ini memang advance server begini nih ya Bagaimana gua mau tes karena hanzo terbaru ini masih di advance server ya gile tiga orang cuy untung ada seklon speed nih uh hampir Oh untung dia masih level 1 gas dan kita dikejar sampai goblok loh gokil sih Nah jadi seperti yang belum mungkin belum tahu info tentang hanzo terbaru di advance server ini jadi kalian bisa nonton di video channel ini jadi gua ada bahas kemarin Nah jadi kenapa gue bilang nggak usah pakai item item janggal dulu gas karena memang dalam saat kalian bikin item janggal dulu itu bikin kalian telat jadi item item core kalian nah itu yang udah gue lihat banget dan sedangkan hanzo revamp ini dia bagus banget guys kalau memang dia langsung kita jadiin item terutama item penting kayak dhs atau windtalker nah windtalker itu ngebantu banget buat kalian nanti gua bakal coba kasih lihat gameplaynya semoga dapet windtalker ini selain ngebantu untuk movement speed dia merupakan item attack speed tertinggi nah jadi untuk ngebantu walaupun memang ada yang bilang Bang berarti nggak ngaruh lagi dong attack speed buat hanzo masih tetap guys jadi untuk dalam segi hal burst attack damage nya di skill 2 atau ngebantu dia untuk basic attack di kuyangnya guys karena tanpa kita pungkiri kita harus tetap basic attack di kuyang guys jadi kita nggak mungkin tanpa basic attack kita pakai ngekil musuh pakai kuyang kuyang itu cuman modal skill doang jadi kita harus paduin dengan basic attack jadi biar aktif pasif dari item item yang kalian gunain ini terutama kita pakai endless battle kalau kita basic attack selanjutnya true damage dan heptasis namanya kenapa kita harus basic attack walaupun nah kita uh the best gua pakai eksekut juga ya guys ya spellnya jadi gua lagi lagi apa ya lagi pingin banget mainin execute lagi untuk hanzo karena juga dengan hanzo revamp ini kita udah bisa pindahin tubuh asli jadi kita udah juga biasa yang lagi untuk mainin hanzo pakai execute udah udah bisa dikurangin lah main hanzo pakai sprint itu ya guys ya Emang kalau untuk yang lama mungkin harus pakai sprint karena nggak bisa pindahin tubuh asli tapi kalau hanzo revamp sekarang ya biar lebih karena memang hanzo revamp ini powerful banget guys kalau kalian paduin sama spell yang sangat cocok terutama pakai execute bisa juga pakai rifle itu bakal lebih jauh lagi sih Nah kita skill 2 aja di sini uh lumayan belum ada damage dan lukernya mukulin mukulin bayangan kita ngimun dong kocak sih Oke jadi ya maklum ya guys ini advance server guys ya eh kita langsung ambil aja dan ini gue kenapa ngejanggal juga tetap gue cuman untuk nyari XP karena kita pakai Hunter's knife Hunter's knife ini kalau kita ngejanggal dapat 30% lebih XP gitu kalau kita pakai Hunter's knife ya Nah jadi harus kita maksimalin juga walaupun kita nggak bakal dapat stack jungle jadi metode stack jungle pakai item-item jungle itu lama banget bikin item core kita jadi guys Oke nggak apa-apa nih kita biarin aja dulu link-nya guys kita skill 2 aja nih Nah kita bayarin aja lah nanti tunggu tanggal main aja laling oke nah ada farsa dalam ini sip uh gila kita farsa kita juga Barbar sih sip kewanin Ups rame-rame-rame 123 tiga orang cuy gila uh ada silingnya guys kita ulti terpindahin Iya udah susah sekarang guys kalau memang kalian pintar mainin hanzori fam terutama kalian biasain aja main hanzori fam dan jujur nih kalau kalian lihat update-an terbaru dari hanzori fam di advance server nih jujur uh gila hampir aja kayaknya bakal ketagihan deh kalau kalian bikin main hanzo karena jujur gua bakal main hanzo lagi lebih rutin jadi enak banget kalau di hanzori fam yang di advance server yang kita pakai uh gila windtalker udah jadi guys jadi bayangin kalau kalian bikin raptor meset gua udah riset di match-match sebelumnya ini itu gua baru jadi item windtalker ya Wih karena memang raptor masyad tuh jadiin itemnya itu butuh 800-900 gold gitu guys jadi memang butuh gold yang lumayan di er game Nah itu bikin kita lama untuk jadi item cornya nah item korwin talker itu jadi kalau kita bikin raptor itu menit kelima menit ke-6 temati sekali baru nahan diri bisa ngewarna kayak gini Wah gila bisa kita eksekut nih guys tuh gila perpih ada lu yoi ini aduh gua dipindahin lagi pada gua mau balik ya Aduh dipindahin sama lu yoi nya guys kita ambil jungle monster yang ini Aduh ada link ada mampus it's up Aduh gua lagi CD ultinya guys Aduh lagi cooldown Aduh baru ada ulti mampus lah gua pasrah aja lah nah jadi buat yang belum tahu juga kalau misalnya level ulti kita ini udah maksimum ini kan baru satu level ya kalau kita udah level 6 udah dua stage nya kita ambil aja ya mungkin kali ya kita ambil aja buahnya dulu gua mau coba tes gimana efektif buff merah di awal-awal game terutama baru jadiin will talker ya jadi biar gua bisa kasih lihat ke kalian ya oke dan dari speed kuyangnya juga ditingkatin dari buff terbaru juga dan peningkatan blood daemon yang didapat pada saat kita lagi ulti itu ditambah juga setiap kalau kita ultinya itu udah levelnya udah naik nah contoh harusnya kita mau naik level nah kita naikin ke level stage 2 nya ini itu blood daemon yang yang didapat pas kita lagi ulti itu meningkat dari 20 ke 30 nanti kalau sudah maksimum bakal dapat blood daemon 40 itu kurang lebih kita dapat setengah bar dari maksimum blood daemon yang dipunyai sama hanzo nah jadi ada yang juga yang nanya Bang kalau memang abang bilang 40 itu setengah apakah memang bar maksimum dari blood daemon hanzo ini 80 gua bilang mungkin sekitar 80 atau 85 guys Nah kita bisa incer aja Lesley nya guys gue tahu Tigreal nya itu ketepat bayangan itu buat sekitar nih Nah kita hup nah gila damage skill2 kita lumayan juga sih eh atukan Tigreal nya tuh aduh Tigreal nya incer kita tadi guys jadi jangan lupa untuk selalu pindahin tubuh asli kalian kok memang Pak keadaannya memang perlu ya Nah jadi kalau memang kalian lihat kayaknya gue yakin ada yang datang deh nah kalian pindahin aja tuh nah oke sekarang kita coba lihat posisi musuh nah ada link ini kita bisa skilling guys di dalam dinding gina gila tinggal sepertiga darahnya guys Oh nih bisa nih sekali Aduh dia flicker guys yaudah kita tunggu aja waduh keikat yang penting udah flicker dia guys yang penting varsanya udah flicker nah jadi makanya kenapa alasan gue nggak bikin lagi item raptor karena menurut gue hanzo ini butuh item jadi yang cepet karena memang asasin men jadi walaupun memang nggak munafik banyak asasin yang udah mulai juga pakai item raptor ya kalau memang kalian mau masih masih stay pakai raptor enggak masalah guys cuman yang mau gue bilang satu jadi item kalian tuh lama banget nah maka Kenapa gue langsung mau jadiin terus item nilet nih DHS kita udah jadi di menit tujuh loh guys itu DHS tuh item ke satu dua tiga tiga setelah jadi sepatu kemudian windtalker kemudian DHS itu kita udah jadi item ketiga di di menit ketujuh ya Nah kenapa gue bilang kalau kita jadiin terus item item core kita itu ya kita bakal cepet dapetnya kecuali kita bikin raptor dulu mungkin kalau kita bikin raptor kita baru jadi menit ke-9 atau menit ke-10 otomatis item core ini yang mau gue bilang satu guys item core yang dipikir semangat itu punya item pasif yang menurut gue paling bagus nama kenapa kalau kita jadiin terus uh kalian lihat tuh demiknya guys ih linknya Iya dan momen-momen kayak gitu bisa kalian manfaatin dengan menggunakan naik secure terutama kalau misalnya kalian kuyangnya mau mati tuh karena kuyang kita tuh bisa menggunakan spell guys jadi kuyang terkuat di Land of Dawn nya bisa menggunakan spell guys Oke sip Oke ini kita bisa manjuin si ininya sih farsanya uh uh gila basic attack juga kalian paduin jangan kalian biarin gitu aja menggunakan skill doang karena kuyang hanzo bisa basic attack ya jangan hanya menggunakan skill dari kuyangnya aja tetap kalian paduin dengan basic attack biar item dari yang gua kasih let me maksimal kerjanya karena gua rata-rata pakai tempenetrasi item true damage setelah basic attack huk nah jadi jangan lupa untuk sekolah kalian menge-skill kalian gunain basic attack kuyangnya Nah kita udah jadi hertasis kalian karena gua bikin bod gue bikin endless battle item-itemnya tuh mahal banget deh dua item termahal dalam segi physical damage jadi kalau bikin raptor dulu otomatis kita bakal ngesengkirin item core satu lagi mungkin kita singkirin endless battle itu bikin demenya kurang joss lagi guys maka Kenapa kita bikin item full aja gitu nggak usah pakai item jungle Oke kita sampah banget sih eh nah ini otw gue bikin yang namanya bod dulu guys Oke kita bikin physical attacknya dulu banyak-banyak harusnya sini udah mulai perisi demik kita walaupun sih beda goldnya dengan link itu cuman beda seribu ya atau lumayan jauh tapi ini sudah perih banget kemana aja sih ke tank musuh kekorkan eptasis udah jadi guys nah ini kita coba lihat dulu wes ada Tigreal weh tapi ada ini weh kita encer aja nih hehehe si Tigreal ya kayak bengkong gitu kok bukan gue yang diencer tapi belakang ya iyalah kan core gitu loh jadi jangan lupa juga kalau yang kita encer tuh selalu assassin atau mm atau match musuh guys nah ini kita majuin aja nih tiga begini nih uh gila demenya sih wagi gila sampai funny nya gila bersemangat Aduh nih lol luka nya lolos Oke kita sudah meneror musuh guys otomatis bikin tekanan batin mereka tuh kayak waduh ini nggak bisa macam-macam lagi nih manzonya nih dan kalian harus punya aura seperti itu guys apa sih yang gue ngomongin pokoknya kalau kalian sudah meneror musuh itu ya otomatis musuh tuh bakal diem di best guys itu assassin ya karena memang assassin tuh kayak enggak apa ya punya aura seperti itu gitu maka kenapa gue suka banget roll assassin ya karena assassin itu memang menurut gue memang apa ya enak banget buat ngincer core musuh lincah skillnya cepet enggak butuh kebanyakan tuh enggak butuh mana walaupun sih kayak Lancelot kayak Natalie butuh mana tapi mereka enggak terlalu terporsir sama mana kayak match gitu loh walaupun tetap butuh ya guys maka kenapa ada ada yang ngebuff ada yang pakai energy juga kan nah ini kita semua gila sih uh langsung hilang ya guys CL lesley nya guys ya nanya kita udah jadi BOD dan ini gua otw endless battle ya jadi itulah kenapa assassin itu bahaya banget terutama kok dia udah neror kayak gini gas itu bikin musuhnya steady best guys sendiri sih Oke Waduh gua pikir sih Wah gila linknya gua mah itu perih banget sih guys gila jadi makanya kenapa gue lihat nih wah ini kayaknya kita udah nggak bisa stay lagi pakai item jungle guys bukan anjo lama ini guys nih anjo udah anjo revamp makanya kenapa buat ini gua share ke kalian karena menurut gue buat ini yang mungkin menurut gue paling Wah gila itu dmx2 kita sih perih banget udah sih itu mau enggak ketahan ke apa aja sih pokoknya itu mau bikin item armor ke ada heptasis physical damage gede BOD endless battle true damage udahlah tuh wah gile keteng tigre gitu aja langsung hilang lho Wah basic attack nya perih banget kuyang kita guys skill dan skill2 kita pun Wah joss banget dan ini gua lagi otw endless battle apakah bisa dapet yang lesb itu sampai akhir ya kalau udah jadi sih wah ini gua coba kasihlah ke kalian deh oke Wah ini bisa kita skill2 linknya nih oke 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 gila kita dapet lagi guys ini waduh kita udah ke-15 guys lumayan Aduh masih jauh ya kayaknya jadi endless battle ya atau kayaknya dikit lagi deh harusnya jadi item endless battle guys kita coba skill2 dulu ke si aduh nggak sempet lagi lah pokoknya segitu ya guys sampai BOD aja gitulah udah demiknya lah ya nah jadi segitu untuk untuk adari buff terbaru daya hanzo revamp hanzo terbaru diet dan server dan untuk buildnya kalian bisa contoh dan seberserta alasan-alasan yang gua bilang juga kenapa nggak pakai temenjang lagi Bang kenapa pakai BOD tiba-tiba Nah itu jadi untuk penjelasannya jadi sampai ef kalau helis lainnya karena udah terlalu sobatin gitu guys ya Nah jadi segitu juga saya dan bye-bye semuanya abone ol selamat menikmati